Membahas mengenai sejarah penjajahan yang ada di Indonesia, Belanda dan Jepang mendominasi pertanyaan. Lebih kejam mana, Belanda atau Jepang saat menjajah Indonesia? Apabila kita bahas secara global, Belanda awalnya datang ke Indonesia tidak ada niatan untuk menjajah secara angkat senjata, melainkan berkongsi sumber daya alam dengan raja atau penguasa daerah yang ada di Nusantara. Kita tahu sebelum negara Indonesia terbentuk, masih eksis kerajaan-kerajaan beserta gugusannya yang tersebar di seluruh tanah air. Kembali ke pembahasan, Belanda tercatat pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1595 di daerah Banten. Awalnya mereka cuma mencari rempah-rempah dan berdagang dengan membentuk kongsi dagang VOC. Namun lambat laun, Belanda memiliki ambisi untuk menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di Nusantara. Dengan ambisi itulah, Belanda menggunakan strategi politik adu domba untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan kuat yang ada di tanah air. Setelah menguasai sebagian wilayah di Nusantara, Belanda menerapkan sistem kerja paksa bernama Kerja Rodi. Kerja Rodi merupakan sistem kerja yang berisi ancaman penangkapan dan penahanan bagi penduduk lokal yang tidak mau terlibat dalam pembangunan infrastruktur inisiasi pemerintah Belanda. Walaupun demikian, Belanda masih memanusiakan pekerja dengan memberi upah dan konsumsi melalui bupati. Akan tetapi pekerja tidak mendapatkan upah tersebut karena dikorupsi kepala daerah setempat. Beralih ke masa penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 hingga 1945. Saat Jepang menduduki Indonesia, ada satu sistem kerja paksa bernama Romosya. Apabila diartikan, Romosya memiliki arti buruh. Berbeda dengan kerja Rodi, Romosya disponsori oleh para petinggi negara yang terlena dengan janji Jepang memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, banyak sekali rakyat Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai buruh Jepang. Sama halnya dengan kerja Rodi, pekerja Romosya digaji melalui bupati. Bahkan saat pendaftaran diberi uang dan saat bekerja diberi vaksin anti-titanus. Tetapi hak-hak pekerja Romosya tersebut tidak pernah sampai ke tangan mereka karena dikorupsi. Setelah mendengarkan secara singkat sejarah penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, bagaimana menurutmu? Lebih kejam mana?